Pemirsa kita beralih ke informasi lainnya, Pusat Layanan Autis Kalimantan Selatan di Jalan Perdagangan Banjarmasin membuka selebar-lebarnya penerimaan anak didik baru di tahun 2018 ini guna dibantu menjalani terapi agar sang anak bisa tumbuh berkembang dengan baik. Beginilah proses belajar-mengajar di Pusat Layanan Autis, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan di Komplek Bumi Indah Lestari II Jalan Perdagangan Banjarmasin. Para anak diajak bernyanyi oleh para terapis sebelum masuk ke ruang masing-masing. Para anak kemudian mengambil jadwal pelajaran dengan mengenal wajah sendiri lewat foto yang disediakan untuk ditempatkan di jadwal terapi yang telah ditentukan. Usai mengambil foto terapis, anak dituntun masuk ke kelasnya seperti ke ruang terapi perilaku. Banyak sarana dan prasarana penunjang yang tersedia termasuk berbagai alat dan bahan pembelajaran guna membantu tumbuh kembang anak. Contohnya adalah kartu huruf dan angka agar anak bisa membedakan antar keduanya. Setelah menjalani serangkaian terapi, anak yang dinilai bisa bicara, mandiri dan menulis akan dimasukkan ke kelas transisi yang nantinya akan digabungkan ke sekolah inklusi guna membaur dan belajar bersama anak lainnya. Setidaknya layanan ini dirasa sangat membantu warga, terutama dari kalangan masyarakat berpenghasilan rendah, berkat layanan gratis yang diberikan Pusat Layanan Autis Kalimantan Selatan. Umur 6 tahun menyebut terapi di PLA sini, ya itu sudah 3 tahun, 3 tahun setengahan. Tapi alhamdulillah di PLA ini risiko jauh kemajuannya. Dari keduisa apa-apa, dari nol masuk dari PLA ini, sampai sekarang sudah bisa, bina diri ini sudah mulai bisa, bicara sudah mulai bisa, sudah mulai menulis bisa, sudah masuk transisi. Selama di PLA ini banyak kemajuannya sudah. Kalau dulu pada bisa lalu, menangis terus datang sini, bawa menangis. Di tahun 2018 ini, PLA Kalsel juga membuka seluas-luasnya penerimaan anak didik baru lewat alur pendaftaran yang telah disediakan. Untuk penerimaan siswa baru, anak autis di Pusat Layanan Autis, Dinas Pendidikan dan Kebunayaan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2018, kita sudah memiliki standar alur penerimaan, yaitu umumnya yang pertama itu orang tua datang, mengisi buku tamu, kemudian mereka datang ke bagian informasi untuk mencari informasi tentang Pusat Layanan Autis. Kemudian setelah itu, orang tua dan anak tadi, kita bawa ke psikolog untuk melakukan kelayakan terapi. Biasa ini kami sebut sebagai asesmen awal. Nah, setelah dinyatakan autis dari rumah sakit dan dari psikolog yang ada di tempat ini, di Pusat Layanan Autis Provinsi Kalimantan Selatan ini, maka dilakukanlah beberapa asesmen yang lainnya. Jadi ada asesmen awal, itu dilakukan oleh psikolog sama ahli biji, kemudian asesmen intervensi, itu ada koordinatornya untuk melakukan asesmen, dan juga asesmen transisi. Lalu mereka dapat jadwal dan melaksanakan terapi sesuai jadwal. Total sudah ada 46 anak yang bergabung di PLA Provinsi Kalsel dengan daftar tunggunya mencapai 6 anak, sedangkan usia yang ditangani adalah dari umur 2 hingga 8 tahun.